Sebuah video momen seorang pria bertanya harga soto di warung daerah Papua, viral di media sosial. Video tersebut jadi sorotan warganet karena harga makanan di Papua tersebut terbilang mahal. Bahkan harga makanan di Papua tersebut berkali-kali lipat dari harga yang dipasarkan di Pulau Jawa. Video tersebut viral diunggah akun tiktok at defrisen.silangen 6 hingga dibagikan ulang akun instagram at undercover.it dikutip tribunjabar.id, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana di sebuah warung. Terdengar suara perekam seorang pria menanyakan kepada seorang ibu-ibu soal harga soto. Lantas, ibu-ibu penjaga warung itu memberikan jawaban, harga soto pakai nasi 140 ribu rupiah. Kemudian pria itu bertanya kembali jika harga soto tanpa nasi. Ibu-ibu penjaga warung itu kembali menjawab, untuk harga soto tanpa nasi 120 ribu rupiah. Dalam keterangan akun tiktok tersebut menunjukkan bahwa warung makanan tersebut berada di Papua. Dalam video tersebut, terlihat beberapa menu makanan yang dijual warung di Papua tersebut di sebuah papan tulis tergantung di dinding warung tersebut. Tampak menu coto makasar harga 140 ribu rupiah, lalu nasi kondro 140 ribu rupiah. Ayam lalapan biasa 130 ribu rupiah, ayam gepres 140 ribu rupiah, nasi goreng 140 ribu rupiah. Lalu, soto ayam 140 ribu rupiah dan baso urat 140 ribu rupiah. Rata-rata harga makanan yang dijual di warung di Papua tersebut kisaran 140 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan harga makanan di Pulau Jawa, harga makanan di Papua tersebut berkali-kali lipat. Meski singkat, video momen pria bertanya harga menu makanan di Papua itu menarik perhatian warganet hingga viral. Sejumlah warganet pun tampak menyoroti harga menu makanan di Papua tersebut begitu mahal hingga berkali-kali lipat. Ada juga warganet menyoroti harga makanan di Papua itu mahal karena tak meratanya perekomian di Indonesia, khususnya di wilayah timur tanah air.